Kekasih Yodi Prabowo berreaksi saat melihat video pria berkacamata, sikap aneh suci jadi sorotan saksi. Suci Fitri Rohmah, Kekasih Yodi Prabowo berreaksi saat melihat video pria berkacamata yang dicurigai oleh saksi dan polisi. Saat itu, video pria berkacamata tersebut sengaja diperlihatkan oleh polisi kepada Kekasih Yodi Prabowo editor Metro TV. Namun gelagat aneh Kekasih Yodi Prabowo ini pun menjadi sorotan dari penjaga warung dan saksi lainnya. Pada awalnya, penjaga warung bernama Syarul mengaku melihat pria dengan ciri-ciri tinggi. Kurus dan berkacamata itu pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Pria berkacamata tersebut melintas di depan warung Syarul di Jalan Inspeksi Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan polisi, waktu tersebut cocok diduga merupakan malam terbunuhnya editor Metro TV Yodi Prabowo. Waktu kematian Yodi Prabowo diperkirakan terjadi pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020, pukul 0.00 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, jasad editor Metro TV ini baru ditemukan oleh tiga bocah yang sedang main layangan di Toljor. Ulu Jami, Pesanggerahan pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Mendengar penemuan jasad editor Metro TV Yodi Prabowo, Syarul langsung terperanjat. Ia mencoba kembali mengingat pria berkacamata misterius yang dilihatnya saat sedang nongkrong bersama Elvan. Dia pakai kemeja krem, lengan, pendek, celana bahan warnanya kayak gitu, coklat. Terus pakai kacamata, ujar Syarul. Sebelum olah TKP pembunuhan editor Metro TV, Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, penjaga warung Syarul pun diperlihatkan sebuah video. Selain Syarul kekasih Yodi Prabowo, Suci Fitri Rohmah juga ikut menonton video tersebut. Saat itu, Syarul dan Suci Fitri Rohmah didi ajak polisi ke sebuah restoran di Bilangan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Video yang diperlihatkan menurut Syarul berdurasi sekitar 30 detik. TV mengatakan video tersebut merekam pria berkacamata yang diduga merupakan sosok yang melintas di depan warung Syarul. Pak Syarul kan cerita yang dia lihatkan orangnya tinggi, kurus terus pakai kacamata. Terus dikasih unjuk video sama polisi itu kan, ungkap DV. Begitu melihat video tersebut, Syarul dengan tegas mengatakan pria di video tersebut sama dengan yang ia lihat di malam terbunuhnya Yodi Prabowo saat melintas di depan warung di jalan inspeksi kali pesanggerahan. Pokoknya, sopirnya yang pakai kacamata itu, kan saya disuruh lihat sama polisi. Coba kamu lihat benar bukan? Ungkap Syarul. Kalau dilihat dari ininya sih, tunjuk Piti. Kayaknya iya. Dia kan buang muka. Syarul menambahkan. Bahkan, diketahui pria berkacamata yang disebut Syarul Penroh melintas di depan warungnya berinisial D. Syarul mengatakan video itu direkam dari dalam mobil. Syarul, warga yang melihat dua pria mencurigakan di sekitar TKP penemuan jenazah Yodi Prabowo saat ditemui di Ulujami, Pesanggerahan. Jakarta Selatan, Senin, tanggal 20 Juli tahun 2020. Pria berkacamata berinisial D. itu bertindak sebagai sopir. Di samping D. ada laki-laki enggak tahu siapa terang Syarul. Lantas diakui D. video soal pria berkacamata itu diperoleh dari kekasih Yodi Prabowo. Videonya dapat dari Suci juga sih. Terus pas dilihatkan sama Pak Syarul. Ya ini benar yang saya lihat imbuhnya. Menurut D. saat mendengar pengakuan Syarul, Suci Fitri Rohmah langsung terkejut. Ia bahkan berusaha memastikan kebenaran pengakuan Syarul. Si Suci kagetkan. Itu emang dia yang dilihat. Dia kayak muka bingung. Kaget. Ya enggak tahu sih. Jelas D.V. Reaksi kekasih Yodi Prabowo ini pun membuat saksi yang merupakan penjaga warung Syarul dan D.V. heran. Pokoknya yang saya lihat yaitu. Saya komunikasi sama dia. Saya dampingin dia pas di sana sama di sini. Lokasi olah TKP di Jalan Inspeksi Kali Pesanggerahan. Red imbuhnya. Sementara itu kepada D.V. Kekasih Yosi Prabowo mengatakan bahwa pacar editor Metro TV tersebut kenal dengan D. Suci kenal kok sama dia. D. Orang pulang bareng kok kata D.V. dikutip dari Tribun Jakarta. Menurut D.V. pengakuan itu terlontar dari Suci Fitri Rohmah sendiri saat makan siang bersama polisi di restoran. D.V. menyampaikan ketika itu Suci Fitri Rohmah mengaku pada polisi pernah dijemput di sebuah restoran oleh D. Seminggu sebelum kejadian tuh mereka pernah pulang bareng. Sucinya itu dijemput di restoran ungkap D.V. Suci bilang, Sama saya, terus sama pihak kepolisian juga dia ngomong kayak gitu. Tambahnya. Terempat apa yang ditempuhweet stereotype bahwa pan setup.